Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Fatoni Akbar di Raudotul Jannah This Week Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan satu pekan di Perguruan Islam Raudotul Jannah Berita pertama, Perguruan Islam Raudotul Jannah menggelar acara Parenting Ayah yang berlangsung penuh semangat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh wali murid baru dari jejak preschool hingga SMA dengan tema menginspirasi keluarga Ayah Pemberi Jejak Surga Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Ketua Perguruan Islam Raudotul Jannah Ustadz Haji Nur Hidayat MM Beliau menyampaikan harapannya agar para Ayah dapat menjadi pilar utama dalam membimbing keluarga menuju kebaikan Narasumber utama Ustadz Suhadi Fajarai memberikan wawasan inspiratif tentang peran vital Ayah dalam membidik anak-anak Dengan tema Ayah Pemberi Jejak Surga Beliau mengajak para Ayah untuk memberikan jejak kebaikan yang akan membimbing keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Acara Parenting Ayah tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga ruang untuk tanya jawab dan diskusi antara orang tua dan narasumber Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal berharga dalam mendidik generasi penerus Berita kedua Selasa 16 Januari 2024 Di awal tahun ini Lembaga Amil Zakat Raudotul Jannah mengawal kegiatannya dengan program Lumbung Beras untuk Pakir Miskin dan Duafa Program ini sebagai pengganti program ATM Beras yang sudah berlangsung 6 tahun Dan program ini menjadi program unggulan dalam penyaluran zakat, infak, dan sodakoh Beras diberikan setiap bulan kepada 150 fakir miskin dan duafa pada pekan ketiga Setiap orang mendapat 10 kg beras dengan kebutuhan beras setiap bulan sebanyak 1,5 ton Penerima beras ini meliputi ibu-ibu duafa mengaji, fakir miskin warga pepelegi, dan sekitarnya Sekuriti tenaga keamanan, petugas taman, petugas kebersihan sampah, dan petugas makam Semoga program Lumbung Beras Lembaga Amil Zakat ini menjadi contoh nyata Bahwa kebaikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Berita ketiga, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Preskul Raudotuljana menerima kunjungan studi banding dari Yayasan Al-Mustakim Taman Sidoarjo Rombungan tersebut terdiri dari Yayasan, Kepala TK, dan Guru Menurut Ibu Lulu Mokula SPD, perwakilan dari Yayasan Al-Mustakim Taman Sidoarjo Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dan penerapan kurikulum merdeka di Preskul Raudotuljana Yang kemudian untuk diimplementasikan di lembaga masing-masing Berita keempat, dalam rangka menanamkan kecintaan anak pada Al-Quran dan menguatkan ukhwa antar siswa SD Islam Raudotuljana menggelar kegiatan Tadarling Kegiatan Tadarling atau Tadarus Keliling kali ini dilakukan oleh siswa-siswi jenjang enam Mereka berkumpul ke salah satu rumah siswa dan melantunkan ayat suci Al-Quran Selain itu, tausia penguat iman juga dilakukan oleh ustad-ustada pendamping agar anak-anak semakin bertakwa Berita kelima, kesuksesan pendidikan tidak hanya didukung dari sekolah atau hanya rumah saja Keduanya perlu kolaborasi dan sinergi untuk mencapai visi-misi Sabtu 13 Januari 2024, ustad-ustada jenjang 2 dan 3 berkunjung ke rumah siswa untuk mengetahui perkembangan dan pola asuh saat di rumah Semoga dengan kegiatan home visit ini, sekolah dan rumah dapat memberikan pendampingan terbaik Sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang terbaik Berita ke-6 SMP Rodotul Jena melaksanakan observasi perdana calon peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 Pada hari Sabtu 13 Januari 2024 Siswa dan orang tua hadir mengikuti rangkaian kegiatan observasi Mulai dari sosialisasi alur observasi, tes grafik, tes akademik, interview pengetahuan ibadah, interview kepribadian dan pengetahuan al-islam dasar, serta interview wali murid Observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar siswa dalam ranah akademik, emosi, dan spiritual Melalui interview wali murid, sekolah mengakomodir harapan orang tua dan menyamakan persepsi untuk memberikan pendampingan belajar terbaik untuk anak Alhamdulillah, 120 siswa dari kuota 192 akan mengikuti observasi hingga 3 Februari 2024 Berita ke-7 Sabtu 13 Januari 2024 telah telaksana observasi calon siswa baru Semaraja untuk tahun ajaran 2024-2025 Tim observer berfokus pada kemampuan literasi, numerasi, bahasa Inggris, ibadah, tilawa dan tafid, serta tes grafis yang meliputi HTP, DAP, dan BAUM Observasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan siswa tidak hanya secara pengetahuan, tetapi juga emosi dan spiritual Sedangkan wawancara dengan orang tua untuk mengetahui visi dan misi yang diterapkan di keluarga Sehingga sejak awal telah terbentuk komitmen antara orang tua dan sekolah untuk menyamakan visi dan misi Demi mengupayakan pendidikan dan pendampingan terbaik untuk anak Alhamdulillah kuota 4 kelas untuk Semaraja telah terisi 2 kelas dan pendaftaran ditutup jika kuota terpenuhi Demikian berita Rodotul Jana This Week kali ini Saya Faturni Akbar, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax